Silahkan, biasanya Pak Ketum dulu acaranya Pak. Pak Ketum dulu, silahkan Pak Ketum. Pertemuan di Pusat Wikimedia Jakarta pada hari adalah dalam rangka kami memfasilitasi agar Pak Ridwan Kamil sebagai seorang seorang gubernur dapat menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan gereja di DKI Jakarta ini tentang apa yang hendak dikerjakan bagi warganya kalau nanti Pak Ridwan Kamil akan diberikan amanah oleh warga memimpin DKI Jakarta. Dan kami telah mendengarkan penjelasannya, sangat clear bagi kami dan berharap ini menjadi bagian penting dari pertimbangan warga gereja untuk menemukan pilihannya nanti pada pilkada. Kami mendorong sewarga gereja untuk mengambil bagian dalam pilkada sehingga kita akan memilih pemimpin kita di DKI yang betul-betul akan mengerjakan hal yang adil, yang baik bagi seluruh warga DKI Jakarta tanpa pembedaan-pembedaan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Pak. Ya Alhamdulillah terima kasih kita sudah diterima di PGI wilayah Jakarta ini. Tadi yang hadir sangat banyak ya di ruangan penuh sekitar seratusan pendeta yang di belakangnya itu ada puluhan ratusan gereja-gereja ya. 72 sinode. 72 sinode atau kelompok. Nah saya menceritakan yang pertama prinsip bahwa saya adalah pemimpin semua golongan, ayah dari semua warga Jakarta, gubernur yang mengayomi semua agama. Buktinya apa? Ya 10 tahun saya sudah membuktikan saya pemimpin semua golongan dan agama di wali kota Bandung, di gubernur Jawa Barat kan. Nah hal yang sama akan dilakukan. Yang kedua, saya menceritakan kami ada pengalaman mengurusi wilayah, pengalaman jadi staf ahli gubernur, pengalaman 7 tahun mendesain kota dunia, kalau itu cocok mudah-mudahan berkenan. Yang ketiganya curhatan untuk umat kristiani kan, tentang guru-guru yang belum cukup jumlahnya, tentang sekolah minggu yang juga akan mendapatkan perhatian seperti maghrib mengaji, karena keadilannya, bantuan operasional rumah ibadah juga ingin diaspirasikan, dikembalikan, urusan perempuan, KDR. Karena tadi banyak ada 7 pertanyaan, semuanya dijawab dengan baik. Mudah-mudahan sepulang dari sini, pidato saya tadi bisa disampaikan ke umat-umat kristiani di 70-an sinode tadi, sehingga meyakinkan memilih pemimpin yang berpengalaman, yang juga adil mengayomi semua golongan agama. Saya kira itu poin simpulannya. Belum dirapatkan, mungkin pertanyaannya lebih tepat nanti ke Pak Ariza ya, keputusannya seperti apa. Tapi pasti ada. Kalau menjelaskan banyak khabar, kan kemarin sudah banyak lagi anansi survei. Ini kan kemarin, anansi survei di NGIA itu, Kang Emil, unggul 0,3 persen dari perang sama Rano. Cuman catatannya dari NGIA itu, Kang Emil, hanya unggul sedikit karena rodanya Kim Plus katanya macet. Mungkin ada tanggapan soal itu? Ya, saya kira menanggapi survei itu sama saja. Kalau kurang, diperbaiki. Kalau bagus, diteruskan. Contoh ya, tanya Betawi ke 0,3. Betul, tapi selisihnya kan cuma 8 persen. Artinya nggak mayoritas juga ke Mas Rano Karno. Dalam kampanye selalu ada plus, ada minus. Kan begitu. Jadi poinnya, responnya sama saja. Kalau itu jadi analisa, kita benerin. Masih ada sisa waktu yang bagus-bagus juga. Sekarang saya kan melihat survei macam-macam ya. Ada yang kepala 30-an persen, ada yang 40-an persen, ada yang sudah tembus 50 persen. Gimana nanggapinya? Mana dari angka-angka itu yang menjadi kebenaran? Kan susah. Terhadap perbedaan itu, jawabannya sama. Ya sudah, dari setiap survei, kita introspeksi. Kalau sudah tembus 50 persen datanya seperti apa, kalau masih dihitung 30 juga kenapa, kalau masih di 40-an juga di mana kan begitu. Saya kira itu. Ya, kepada setiap yang saya sampaikan pesan, ingin bertemu, kan jawabannya sama. Menunggu jawaban dari pihak yang bersangkutan. Pak Ani sudah pernah disampaikan, Pak Jokowi pernah disampaikan, Pak Prabowo pernah disampaikan, semua juga pernah disampaikan. Kita tunggu kabar aja. Pokoknya, Pak, dijamin kalau ada pasti wartawan saya kasih tahu. Tapi tugas kami sebagai orang yang baru, belajar dari mereka-mereka yang sudah berpengalaman, khususnya berkaitan dengan Jakarta. Oke ya? Enggak ngerti pertanyaannya gimana? Pak Pak Tanya Pemindukan 8 orang dari... Gini, dinamika selalu ada. Saya tadi sampaikan, dari golongan PDIP yang sudah merapat ke kami juga ada, tapi tidak saya sampaikan, terbuka, karena buat apa juga, lebih kepada pribadi-pribadi yang bersimpati ke saya kan. Kan dari surveinya juga sama. Betul 75 persen pemilih PDIP kan ke sana. Tapi kan ke kami ada 25 persen. Paham nggak? Berarti kan ada pemilih PDIP pun yang bersimpati ke Rido. Dan halnya juga sama. Jadi bagi kita, itu hal biasa. Tidak ada yang 100 persen plek solid, tidak ada 100 persen slek tidak solid. Hal begini biasa. Saya kira itu. Kalau yang diimpul tadi kan tadi pagi tanpa orang, saya nggak terkenal di kantor, tapi kalau yang bertemu sama apa ini orang PDIP. Nah, udah nanti aja itu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya, Mbak ya. Pertemuan di Pusat Wikimedia Jakarta pada hari adalah dalam rangka kami memfasilitasi agar Pak Ridwan Kamil sebagai seorang selan gubernur dapat menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan gereja di DKI Jakarta ini tentang apa yang hendak dikerjakan bagi warganya kalau nanti Pak Ridwan Kamil akan diberikan amanah oleh warga memimpin DKI Jakarta. Dan kami telah mendengarkan penjelasannya sangat clear bagi kami ya, dan berharap ini menjadi bagian penting dari pertimbangan warga gereja untuk menemukan pilihannya nanti pada pilkada. Kami mendorong sewarga gereja untuk mengambil bagian dalam pilkada sehingga kita akan memilih pemimpin kita di DKI ya, yang betul-betul akan mengerjakan hal yang adil, ya, yang baik bagi seluruh warga DKI Jakarta tanpa pembedaan-pembedaan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Ya, Alhamdulillah, terima kasih kita sudah diterima di PGI wilayah Jakarta ini. Tadi yang hadir sangat banyak, ya, di ruangan penuh, sekitar seratusan pendeta, yang di belakangnya itu ada puluhan ratusan gereja-gereja ya. 72 sinode. 72 sinode atau kelompok. Nah, saya menceritakan yang pertama prinsip bahwa saya adalah pemimpin semua golongan, ayah dari semua warga Jakarta. selamat menikmati. selamat menikmati.